Halo sahabat F, 2 news update, kali ini kita ada berita Berbaju tahanan, 4 orang ditangkap terkait OTT di kasel tiba di KPK 4 orang yang ditangkap terkait operasi tangkap tangan OTT di Kalimantan Selatan tiba di gedung KPK Jakarta Selatan Total malam ini 6 orang terjaring dalam OTT itu telah tiba di gedung KPK Berdasarkan hasil pantauan, pada hari Senin 7 Oktober 2024 2 orang berbaju tahanan awalnya turun dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.35 WIB Kedua orang berjenis kelamin pria itu terlihat memakai baju tahanan KPK berwarna oranye Keduanya lalu masuk ke mobil tahanan KPK Berserang 10 menit, giliran 4 orang lainnya yang ditangkap dalam OTT di Kalimantan Selatan tiba di gedung merah putih KPK 4 orang itu terdiri atas 3 pria dan 1 wanita Tidak ada komentar yang keluar dari 4 orang tersebut Mereka terlihat juga mengenakan baju tahanan KPK Jubir KPK Tessa Mahardika Sudiarto sebelumnya mengatakan 6 orang yang diamankan terkait OTT di Kalimantan Selatan ini akan menjalani pemeriksaan di gedung KPK Yang KPK dijadwalkan akan mengumumkan hasil OTT di Kalsel pada serasa 8 Oktober besok hari KPK belum membeberkan identitas 6 orang yang ditangkap tersebut Sejauh ini diketahui 6 orang itu terdiri atas 2 swasta dan 4 penyelenggara negara OTT di Kalimantan Selatan merupakan kegiatan tangkap tangan ketiga yang dilakukan KPK pada 2024 Wakil Ketua KPK Nurul Gufran mengatakan 6 orang yang ditangkap dari OTT di Kalimantan Selatan itu terdiri dari pihak pemberi dan pihak penerima swap Gufran menyebut ada lebih dari 10 miliar rupiah uang yang buruk disita KPK Dari hasil operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan Bagaimana sahabat tanggapan kalian terkait dengan berbaju tahanan 4 orang yang ditangkap terkait OTT di Kalimantan Selatan Tiba di Gedung Merah Putih KPK Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Like jika kalian suka video ini Share berbermanfaat dan subscribe untuk update berita lainnya Terima kasih